Keunikan ini menyebabkan masyarakat percaya pada mitos yang ada. Konon, letupan-letupan itu disebabkan karena adanya lubang yang menghubungkan dengan... Panas. Itu yang dirasa ketika tiba di lokasi kawasan wisata Bledekuwu. Benar-benar panas yang menyengat dan bisa membuat pusing kepala. Meski demikian, Bledekuwu selalu didatangi oleh para wisatawan lokal, bahkan juga mancanegara. Lihat, ramai bukan? Apa sih yang membuat tempat ini menarik? Coba lihat di sana, ada yang tengah melakukan sesuatu. Sedang apa ya kira-kira? Ternyata ibu ini tengah menambang garam. Lucu juga, kok bisa ya padahal tempat ini jauh dari laut. Siem adalah penambang garam yang masih tersisa. Sudah puluhan tahun ia menggeluti pekerjaan ini. Panas terik justru waktu yang tempat baginya untuk membuat garam. Maklum, bila hujan turun, air yang mengandung garam ini sulit didapat. Setelah 10 hari lamanya, inilah hasilnya. Garam yang bertekstur kasar. Jika cuaca sedang baik, siem dapat menghasilkan setengah kuitel garam. Satu kilogram harganya 2.000 rupiah. Lebih mahal daripada garam laut yang harganya hanya 500 rupiah per kilogram. Mengapa lebih mahal ya? Sudah kan bersih, tempatnya katang bambu, bukan tentang tambak. Nah tentang tambak ini airnya kan kotor, dan airnya kan disaring. Biasanya pembuatan garam kita ketahui memang berada dan dilakukan di tepi laut. Tapi di desaku Kabupaten Purwodadi, pembuatan garam itu tidak dilakukan seperti biasanya. Lalu bagaimana garam-garam ini bisa dibuat? Ternyata penduduk di sini memanfaatkan air yang banyak mengandung mineral dari sumber mata air yang dimunceratkan oleh bleduk kubu yang berada di tengah sana. Dari letupan lumpur inilah air yang mengandung garam itu berasal. Namanya bleduk kubu. Hamparan lumpur seluas 45 hektare ini memang unik. Meletup seperti letupan lahar padahal jauh dari Gunung Merapi. Kandungan garamnya juga tinggi. Padahal lokasi ini jauh dari laut. Keunikan ini menyebabkan masyarakat percaya pada mitos yang ada. Konon, letupan-letupan itu disebabkan karena adanya lubang yang menghubungkan dengan Laut Selatan. Lubang itu sendiri terjadi oleh perjalanan pulangnya Joko Linglung yang berwujud ular naga dari Laut Selatan menuju kerajaan Medang Kamulan. Setelah ia mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah menjadi buaya putih di Laut Selatan. Mitos dan keajaiban bleduk kubu membuat banyak pengunjung rajin mendatangi tempat ini. Ini pada waktu letupan itu kan enggak ada itu, enggak pernah lihat di tempat lain, keadaan alam yang seperti itu enggak ada. Jadi baru ya tempatnya hanya di sini. Keunikannya pun memikat banyak warga negara asing. Mereka bahkan tertarik menelitinya. Setidaknya ada tiga negara yang meneliti saat ini, yaitu Amerika, Jepang, dan Swiss. Penelitian ada tiga versi dari Amerika, Jepang, dan Swiss. Tapi peneliti itu mungkin hasilnya lain-lain. Kalau dari Amerika, pengaruh ledakan berduku adalah dari tenaga mamah vulkanik yang ribuan kilometer. Dan atasnya itu endapan laut, maka meledak itu tanpa panas. Hasil itu masih bau belirang dan berair garam. Karena ada laut dan ada gunung berapi yang ribuan kilometer. Kalau yang Jepang, hanya rongga sampai ke titik laut. Karena punya prinsip, karena di sini ada genangan air garam, itu ada rongga sampai ke titik laut. Maka itu buat selesai rongga laut saja. Maka itu lumpur yang dingin enggak panas. Kalau pagi, sore itu ledakan tinggi karena menurut gelombang laut itu gelombang besar. Maka ini bisa dipredasi kalau sore hari juga ketinggian ledakan itu. Anda tertarik juga untuk melihat keunikan dan keajaiban beleduk kuhu? Yang pasti jika Anda hendak ke sini, berhati-hatilah dengan kondisi tanah lumpur yang Anda pijak. Karena tanahnya begitu gembur. Jika tidak hati-hati, bisa-bisa terprosok ke dalamnya. Satu lagi yang tak kalah penting, pakailah topi atau payung karena panasnya benar-benar tak terkira. Linda Samsudin, Jackson Simanjuntak, TransTV, Purwoda di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!